Kejaksaan tinggi Banten menetapkan satu orang tersangka kasus dugaan korupsi, pengadaan komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun anggaran 2018 pada Rabu 23 Maret. Tersangka tersebut berinisial SMS, yang diketahui merupakan Direktur Utama sekaligus Presiden Direktur PT Aksi pada tahun 2018. Usai ditetapkan sebagai tersangka, SMS kemudian ditahan selama 20 hari di Rutan Pandeglang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Tajudin. Baik, rekan Medan Tribuners, perlu diketahui bahwa Kejaksaan tinggi Banten kembali menetapkan satu orang tersangka dalam kasus pengadaan komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten pada tahun anggaran 2018 di mana tersangka ini berinisial SMS yang diketahui merupakan Direktur Utama sekaligus Presiden Direktur PT Aksi pada tahun 2018. Kepala Kejaksaan tinggi Banten, Leonard Eben, mengatakan bahwa tim penyidik telah memiliki dua orang saksi yang berinisial SMS dan juga saksi berinisial WA. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut, tim Kejaksaan tinggi Banten kemudian menetapkan satu orang tersangka berinisial SMS di mana saat itu berdasarkan hasil pemeriksaan SMS terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan komputer pada UNBK di Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Untuk modusnya sendiri, dijelaskan oleh Kejaksaan tinggi Banten, tersangka SMS terlibat dalam kasus korupsi UNBK lantaran tersangka diketahui sebagai Direktur Utama sekaligus Presiden Direktur PT Aksi pada tahun 2018. Pada saat itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan diketahui oleh fakta penyelidikan bahwa ternyata barang yang diadakan oleh PT Aksi itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang diatur di dalam kontrak. Kemudian untuk penyidik sendiri telah menetapkan tersangka SMS sebagai tersangka karena telah mendapatkan dua alat bukti yang cukup. Kemudian juga untuk tersangka SMS ini, saat ini telah dilakukan penahanan selama 20 hari yang terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai tanggal 11 April 2022 di Rutan Plus 2B Paneglang. Dan selanjutnya untuk perlu diketahui bahwa sebelumnya, pihak Kejati Banten juga telah menetapkan tersangka dalam kasus UNBK ini yang pertama, perinisial US, yang kedua, AP, dan juga PX. diketahui bahwa sebelumnya, pihak Kejati Banten juga telah menetapkan tersangka. Sehingga total, pihak Kejati Banten juga telah menetapkan tersangka. Ya, baik. Terima kasih, Toh Judin, atas ngoporan Anda. Selamat berhubungan kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!